hai hai all right Hello ningen nominasan welcome back to Nobrian sawadu aka Nobrian ck YouTube channel kali ini kita akan apa ya merayakan 365 hari bermain duolingo ya di sini walaupun kadang atau seringkali saya lupa login ada maklum ya ini kadang saya juga lupa login login mataku yang satu gak bisa ditutup Pak jadi it is what it is ya jadi kadang emang lupa login jadi kalian bisa lihat ya ada satu tahun sudah main game ini nih kalian bisa lihat ya ya tidak sempurna sih tidak perfect kadang bolos kadang gimana-gimana ya kita mulai itu Juli 2023 kita mulai main dan itu saya belajar bahasa Jepang Wtw sebagai informasi saya juga belajar bahasa Inggris ya untuk review doang sebenarnya karena saya sendiri juga bisa bahasa Inggris walaupun speaking saya juga enggak bagus-bagus banget terus yang sekarang kita lakukan adalah belajar bahasa Korea apakah worth it atau tidak bermain duolingo ya menurutku sih worth it worth it aja ya untuk kalian yang bingung mau belajar bahasa dengan santai kiranya biolingo bisa dipakai itu Oh kalian mau versi website mau versi aplikasi juga boleh literally ini versi website ya beth ini Chrome ya aku download aplikasinya jadi seperti ini 365 hari resmen eh apa namanya satu tahun dan disini dua tahun sampai trik reset kalau saya di sini tidak ngerjain satu kalipun tas itu ini akan atau tugas ataupun latihan ini akan riset ya dan kita bisa akan lakukan itu jadi saya belajar beberapa bahasa sih saya bisa lihat di sini saya belajar korea japanis Jepang Spanyol Arab Chinese Turkish Dutch Indonesian Russian dan lain sebagainya jadi plus main eh yang paling pro itu japanis ya sama Inggris pastinya ya kalau Inggrisnya oke lah ya Indonesia saya juga belajar lah nggak balik beteng kan aneh juga kan beteng malah salah ya di sini kita akan ngerjain Korea karena saya sedang proses korea yang baru section 1 kalau yang lain Jepang ini cukup jauh ya section 2 ini literally sama kayak Spanyol juga section 2 yes ini kalian sudah bisa apa tanya-tanya banyak nama dan lah komo teamas itu kan nama kan terus apa eh komo estas muy bien itu juga bisa ya Hola amigo yo soy nobrien ya walaupun ya bahasa kurang lah kalau Korea ini minimal ya percakapan untuk awal-awal bisa lah ya karena ini belum sampai percakapan cuy ini percakapan baru sampai sini cuy ya dan kalian sekiranya sudah bisa baca harusnya sampai sini baca dikit-dikit nggak apa-apa sih karena emang Korea itu sebenarnya untuk cara bacanya gampang tapi beberapa hal itu sulit cuy kalian mau belajar bahasa Korea itu cepet untuk baca doang tapi untuk tenses satu grammar saya kurang ngerti ya karena disini cuma form-form doang kalian belajar dan langsung kalian pakai jadi kalian kalian sendiri ya semakin sering melihat bahasa itu atau mendengar bahasa itu ya makin bisa lah kita langsung aja praktek disini nih suaranya kok nggak ada ya the student is not cool ini hakseng ya kita bisa ngerjain sambil gini jadi kita semakin lama semakin hafal sih dengan yang apa namanya tulisan-tulisan Korea ini kalau nggak bisa ya kalian catat juga nggak apa-apa nih haksengi ini is not cool is not cool ini eh apa ini jawabannya mat apa ini mat up kulit cuy mo oh iya bukan ayah itu arahnya kalau sini ya on maklum ya saya Korea belum hafal lihat sini ini the student kalian bisa gunain oke tapi sini nggak ada ya oke umsi gun masis umsi gun masis dan saya sarankan kalian main slow aja ya satu tas satu hari okelah jangan banyak-banyak ya nanti kalian juga gak dapat apa-apa ini kalian harus pelan-pelan aja ya jangan kalian langsung selesaiin gitu no 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 umsi gun per setiap kalian ngerjain sambil nyoba ya put Hai musikin masis Ini sangat delisius Kofi taste bed Kofi 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 Promosi Kofi 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 Masih Masih Sumita ya, kalian bisa sangkut pautin dengan Jepang Masih ya, oishi ya Simbunen, simbunen ya, ini simbunen Simbunen, dengar gak ya? Simbunen, simbunen Simbunen, simbunen Simbunen, simbunen Simbunen, simbunen Terus I's cool Kenen 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 K itu anjing K Kenen Kenen Apa ini? M MO S G ya Hai moshida moshisumida Oh yang warin mesi jika 없습니다 yang wanin Yongwanen the movie the movie itu film itu yang wanit mesi jika besi jika 없습니다 of sumida nih kayak bahasa Jepang ya jadi ya mirip Jepang secara tetap bahasa mirip Jepang ya harusnya kalian kalau bahasa Jepangnya bisa ini nanti lama-lama juga biasa sih mesi jika op sumita jadi nggak ada pesannya ya das not have up sumita a message a book book ya apa pun honom chekin chekin poni to Jepang eh om up submit a books are tanca ini ya jemisumida jemisumida conan itu aku ya aku paling hafal I am 10 ya 10 pertanyaannya i ini ini ya ini 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 game-game game-game ini apakah game ini seru ya di balik ya ini kayak Jepang sih kono game wa omosuiroi deska ini mirip sekali dengan Jepang ya deska kan ini sumika sumika is this game apakah game ini menyenangkan present map ada tanya namjaga demen ya moshisumida demen is cool laki-laki itu keren anjay ke ini ke ya ke ke game game apa ini jemisumida 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 amjaga wajah in perempuannya namjaga oh namjaga itu belum Yoja sama namjaya kebalik ya namjaya itu demen modok sumida modok sumida oke is unkul tidak keren saya suka game saya suka game satu lagi mungkin buku tidak menarik ini ke 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 C atau K oke C juga bisa ya yang mana ini cuy hmm ini sulit ini book is ini harusnya kayak gini kan harusnya ini kan tapi beda ada gini ya pak yaja goyangi goyangi cegi 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 ini cegi ya 재미 없습니다 disini ada bawah-bawahnya silahkan disamain ya put ini eh apa ini bacanya apa ini coy ini kan nggak ada suara kalau garis ini em nanti dengerin lah oh um oms oms tas ya mad matok sumita eh betul kan madok sumita sulit juga ya sulit lanjir ini aja baru di set aku tapi pelajaran baru aku belum hafal dapet dong 366 hari let's go baby ini kan baru baru kan kata-kata baru aku belum hafal yang lama mungkin lebih hafal ya itu perkenalan mulai ini mengapa perkenalan itu terakhir ya biar orang itu main terus ini bisa kalian pake walaupun tidak 100% membantu yang paling membantu itu adalah ngomong dengan orang yang pake bahasa itu di internet kan banyak ini ya kita coba Jepang ya yang mana saya sendiri bisa dibilang ya not bad lah ini juga baru-baru udah lama aku gak main Jepang sih kita coba ya oh kita disini ada romaji-nya ya raishu hikoshimasu ya raishu hikoshimasu ya apa ini apato sunde imasu apa ini Ini begini sih Kemungkinan Batasi kan ini Tapi kan gak dipakai Ini Sundaimas ini terakhir Apato Itu objek dipindah ke depan Apato ini Apato Mada Mada apato ini Sundaimas Madanya itu di depan atau di belakang Saya lupa sih Mada Masih kan Aku masih Aku lupa ini Mada ini ditaruh dimana ya Saya lupa ini Mada Apato ini Harusnya Mada dulu sih Masih Kan watasinya di depan harusnya kan Tapi kan gak ditulis Bener kan Apato Iroi desu Aku untuk Tulisan Kiragana Katakanata Bisa bacalah ya Asitani Hikoshima Sini artinya adalah Aku akan pindah besok ya I am going to move I am going to move to morrow Atarashi aparto wa hirui desu Atarashi aparto wa hirui desu Ano kono Sono ya Machi Sono ie Wah Hiroi Disne Nah ini betul Hiroi aparto ga hosii desu Hiroi aparto ga hosii desu Aku ingin Apartemen yang Luas Aku ingin Spacius Apatemen Denwa Denwa itu phone Doyobi Doyobi itu Sabtu Yoga Asita Besok Hiroi Pesioshi Naomi-san Mo Asita Naomi-san Mo Asita Hikoshima Hikoshima Jadi artinya adalah Naomi-san juga akan Pindah besok Ya Gak 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 Bener sih Doyobi Tuh ini Artinya Joton ya Tanah ya Iya Rumah Denwa Denwa Takshi Kaidan Kaidan Ga kono Kaidan Kaidan juga bisa artinya Story Patashi wa Mada Konohurui Ienisundemas Mada Mada Furui Apa ini? Iya ya Ini Sunde Mas Apakah apartemenmu itu tua? Is Is The apartemen Old Do Kono atarasi ie Atarasi Iye Wa Do Desu Ka Bener gak ya? Bener ya? Ima Aparto Ni Sunde Mas Ni Ini menunjukkan tempat ini Itu pertanyaan ya Artinya adalah Apakah kamu tinggal di apartemen sekarang? Ima Ima Madinandomo Torontoni Sunde Mas Mada Torontoni Torontoni Sunde Mas Untuk Anata Dan juga Subyek itu kadang gak ditulis pak Apa ini? Gak ada tulisannya pak Nani Oh I'm going off I'm going to move Next week Kotashiwa Watashi Mo Raishu 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 Osaka Bukan Tawa Abimas Mama Mandi Ini Watashi Mo Raishu Hikoshimasu Bener sih Watashi wa Mada Tokyoni Sunde Mas Mada Mada Tokyyo Ni Sunde Mas Nah gitu Doan sih Jepang sih Aku Oke lah ya Cukup lah ya Aku dibuang di Jepang Sekiranya hidup ya Let's go baby Satu tahun Let's go Itu sih Sekiranya kita review Satu tahun Dan apakah guna Sangat-sangat berguna Jika kalian ingin belajar ya Dan Silahkan Pelan-pelan aja Kalau kalian punya Waktu banyak Ya paling Ya setengah jam Itu oke Kalau aku mah Satu kali Itu cukup sih Fokus satu-satu Jangan kayak saya ya pak Ya Satu Satu Demi satu Ya Itu Nanti Setelah Korea Aku akan belajar Perancis sih Tapi let's see Kalau bisa sih Kalian selesaikan Sekalian Jadi itu Pikirannya untuk video kali ini Thank you for watching Minasan And see you To the next one Jadi tetap berguna ya Betul eh Jangan lupa untuk di like Comment dan subscribe Mata ne Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa